Hal itu diungkapkan Kang Emil di akun Instagram resminya pada Jumat 10 Juni 2022. Ritwan Kamil mengucapkan syukur lantaran masih bisa memandikan jenazah sang anak. Bahkan ia bisa mengazankan Eril sama seperti sang anak baru lahir. Menurutnya meski sudah meninggal selama 14 hari, tubuh Eril masih sempurna. Tak ada bagian tubuh yang hilang. Wajahnya pun diungkap Kang Emil rapi dan kepalanya menengok ke kanan. Tak hanya itu, tubuh Eril juga wangi seperti daun eukaliptus. Diketahui jenazah Eril ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 pagi waktu setempat. Dikutip dari keterangan resmi kepolisian Bern, pria yang awalnya disebut sebagai WNI ini ditemukan tak bernyawa tergeletak di bendungan Enghalde. Kepolisian Maritim yang mengetahui kabar tersebut lantas mengevakuasi jenazah Eril yang berada di cekungan limpahan bendung. Selesai ditemukan, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan forensik. Dari hasil pemeriksaan forensik tersebut, diketahui bahwa jenazah tersebut memang benar Eril yang hilang di Sungai Aros sejak Kamis 26 Mei. Ritwan Kamil saat ini juga sudah berada di Swiss untuk mengerus semua hal soal kepulangan Eril. Direncanakan Eril akan kembali ke tanah air pada Sabtu atau Minggu esok. Jangan lupa untuk mengerus semua hal soal kepulangan Eril akan kembali ke tanah air pada Sabtu atau Minggu esok. Jangan lupa untuk mengerus semua hal soal kepulangan Eril akan kembali ke tanah air pada Sabtu atau Minggu esok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!